Baik, tapi kali ini Nah, itu dia Nah, kali ini kita akan Berbincang bersama dengan Pelaku MKM Mozambi Sejuan Jo Mozambi ini apa sih? Mozambi nanti bisa dikirpan ya Sahabat Batika Mungkin Bu Hilmi, nanti dengan Bu Hilmi ya Dengan Ibu Hilmi Sudah bergabung Bu Hilmi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Hilmi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bu Hilmi sudah gabung ya Alhamdulillah, iya Assalamualaikum, salam kenal Bu Hilmi Nah, ini dia Assalamualaikum, salam Mbak Atika, maaf pasti mbak Selamat pagi Sudah pernah ketemu belum ya Dengan Bu Hilmi ya Udah ketemu dengan Mbak Tika Oh, belum ya Suara Sisi Garjo Pas acara pelaku Oh, hari Rabu ya Bukan, tahun lalu Tahun lalu acara UMKM Oh, oke Iya, iya deh Jadi ketemu lagi sekarang Alhamdulillah Ya Ya Monggo Hilmi Produknya apa, gitu Bisa dijelaskan ke sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Makaroni apa, makaroni apa ya Mungkin ya Mungkin ya Saya ambilkan tes Kalau kritik sih Sudah dikenal ya Kalau makaroni itu apa ya Oh, Mozambi Oh, ya jadi Makaroni-nya dari gandum Atau dibalur sama gandum gitu ya, Bu Suara Bu Hilmi Hilang ya Tidak terdengar, Bu Hilmi Hilang Tidak, anoni yang utamanya adalah terbuat dari tepung gandum Oh, tepung gandum Bikin makaroni-nya dari tepung gandum Oke, nah itu produknya ya Ditampilkan ya Bisa di tengah tanya lagi ya, Bu Hilmi Biar nanti sahabat bisa lihat Agak ke tengah produknya Tidak kelihatan di layar itu Di Youtube ya Oke, itu ya Mozambi Saya pernah tahu ini, Bu Mozambi ini Makaroni ini Oh, ya, 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 ya Ya, itu ada berbagai macam rasa ya, Bu Kalau tidak salah Benar ya Ya, apa saja rasanya, Bu Hilmi Varian rasanya Apa saja kira-kira, Bu Hilmi Variannya Jadi, untuk varian rasanya Ada tujuh Di antaranya Ada rasa berbisium Ada rasa jambu baka Rasa coklat Baladu hijau Kemudian keju asin Ayam bakar Dan baladu pedas manis Yang semuanya sudah Kami kres di pasar Ternyata tujuh varian itu yang Mayoritas Tujuh varian ya Oh, luar biasa ya Enak Tujuh varian ya Ya Siap-siap Nah, ini dia penasaran Selama ini pemasarannya gimana, Bu Hilmi? Ya, bisa dijelaskan, Bu Hilmi Ya, terutama online ya, Bu Hilmi ya Nanti kan kita bahas Google bisnisku ya, Bu Hilmi Kemudian ada juga di Instagram Seperti itu Facebook Facebook Dan juga ini Instagram juga, Pak Oke, nah Google bisnisku Sesuai dengan materi pagi ini Apakah Sudah teroptimisasi? Itu, Pak, yang belum maksudnya Nah, ini Mbak Tika Sahabat Kadang-kadang begini ya Karena tidak cukup populer ya Sahabat ya Di bel bisnisku Dan settingnya Emang agak ribet-ribet Dikit ya Dibanding Instagram kan Mudah tuh Tampilannya pun Kelihatan sederhana ya Instagram ya Followernya di sana Followernya di sana Posting jumlah posting di sana Gambar di sana juga Facebook juga agak sedikit mudah Karena semua orang hampir semua Punya Facebook Nah, ini Google bisnisku Seperti jarang gitu ya Makanya Google Indonesia Melalui gapura digital Lemah-lembet trendingnya itu Mengadakan trend